Jadi, sini aja Pak. Kok boleh ketengahan aja ya? Bentar, bentar guys. Jadi teman-teman media, sebenarnya perkenalkan sebelum kita buka, Pak Mahendra akan ada beberapa statement yang akan disampaikan terkait dengan kejadian kebakaran kemarin. Sebagai menegaskan aja, Pak Mahendra ini merupakan PLT Kepala dari Badan Layanan Umum Museum Cagar Budaya. Jadi BLU FCB ini yang membawahi beberapa museum dan cagar budaya di Indonesia. Silahkan Pak. Ya, terima kasih media. Ya, atas kehadirannya. Yang pertama, tentu situasi di museum nasional sudah terkendali, api sudah tidak ada. Kemudian yang pertama, perlu kita mengapresiasi dulu tim damkar dan kepolisian yang semalam bekerja luar biasa dan cepat, sehingga api bisa padam dengan cepat dan tidak menyebar kemana-mana. Nah, kemudian yang berikutnya bahwa yang terdampak dari kebakaran kemarin itu ada di gedung A. Gedung A, nah ini gedung A ini. Ini gedung utamanya. Yang kedampak itu, jadi gedung A itu ada 21 ruangan, yang terdampak adalah 6 ruangan. 15 lainnya tidak. Kemudian apalagi gedung B dan gedung C. Nah, apa, arca yang repatriasi kemarin itu ada 6 itu ada di gedung B, jadi jauh dari api gitu. Nah, itu yang situasinya. Jadi, kemudian situasi yang sekarang, apa yang ditindaklanjuti adalah, tentu kita kerjasama dengan pus lapor, sedang bekerja, menginvestigasi situasinya. Kita sedang menunggu, karena kami sementara juga membentuk tim untuk identifikasi yang koleksi yang sedang terdampak. Jadi, itu ada 6 ruangan, apa yang kemungkinan ada di prasejarah, tapi itu sebagian itu adalah replika. Reprika, ya, itu yang sedang diidentifikasi, tapi tentu kalau pastinya kita juga sedang menunggu, karena masuknya juga sedang menunggu keputusan dari pus lapor. Jadi, itu artinya replika itu ini ya, bukan benda aslinya, tiruan dari aslinya. Yang bendanya sendiri mungkin belum tentu ada di musuh menasional, karena itu mungkin penting gitu dan sebagainya. Jadi, itu yang kondisi sekarang, kita sedang menunggu pus lapor, yang investigasi, kami juga sedang identifikasi mana-mana saja, jadi kita fokus terhadap pengamanan cagar budaya. Jadi, sekarang sudah ada di pos lain, apa, polisi lain, bahkan agak tebal, dua pasang, nggak sembarang orang masuk. Karena cagar budaya juga nggak boleh disentuh sembarangan juga. Nah, ini yang sedang kita koordinasikan, untuk mengurup pus lapor, untuk bisa masuk. Kita buka dua pertanyaan dulu ya, biar agak teratur, nanti satu-satu. Boleh, silakan dari kompas dulu. Pak, tadi kan dibilang bahwa ternyata tidak semuanya replika. Nah, itu kalau misalnya dihitung secara angka, itu berapa yang replika, dan kemudian aslinya itu berapa, seperti apa, kemudian, apa namanya, identifikasinya proses itu bagaimana, dan kemudian seluruhnya bisa di identifikasi dalam waktu berapa lama. Kemudian merugian yang dialami oleh musuh nasional ini. Banyak sekali. Ada lagi pertanyaan? Biar ditampung dulu. Jadi tadi mengenai replika, dan berapa lama untuk kerugian, dan berapa lama untuk bisa kembali normal lagi. Ada lagi? Silakan, mas. Berapa persen... Dari media mana? Dari kompas. Kompas juga. Berapa persen kerusakan dari gedung A ini? Bisa diperkirakan nggak? 20 persen, 30 persen, dan sudah berapa banyak identifikasi replika itu, yang terdampak? Ya, yang pertama, replika tadi ya, apa, koleksi yang itu, kita belum bisa masuk soalnya. Jadi itu sedang menunggu pelapa, harus izin dari dia. Jadi kita juga nggak bisa memastikan, mana yang masih utuh dan sebagainya. Kalau, dan replika pun belum tentu juga rusakkan, itu sebagian. Nah, ini yang sedang kita tunggu. Kalau gambar menghitungnya, kita belum bisa menghitung, kita juga baru, terus sedang mempersiapkan identifikasi itu, dan sebagainya. Nah, ini yang setelah dapat izin dari pus lapor, kita yang baru ditindaklanjuti untuk bisa masuk bersama-sama. Karena pus lapor hanya, ini sudah aman nih, boleh masuk, itu dan sebagainya. Kan itu keputusan dia, kan kita sedang, keputusan apa, tentang penyebab dan sebagainya, kan itu pihak dari pus lapor, yang kita tentu dia lebih utama ya, di situ dan sebagainya. Nah, ini yang sedang kita juga menunggu, mungkin hari ini, kita akan update, ya besok, mungka-mungka sudah bisa, ya teman-teman berapa sudah siap, dan sebagainya. Nanti kita update. Ada selesai apa? Belum, belum bisa dipastikan, daripada salah, saya nanti, kita update mbak, jadi gak harus semuanya, sekarang pasti daripada kita salah, saya juga, nanti saya akan juga gak menghitung satu-satu. Kalau berapa persen juga kita belum, belum tahu, karena 6 gedung itu dianggap berapa persen, 6 ruangan itu dan sebagainya, termasuk koleksinya, itu sama-sama kita tunggu saja, untuk nanti kita update. Kalau si replikanya terakhirnya, apa sih pak? Boleh? Menggantian mbaknya dulu, sorry mbak. Tapi kerugiannya belum, pak? Kerugian. Kerugiannya belum bisa dihitung, kan belum bisa di inventaris, jadi kita gak tahu, ternyata masih utuh semua, gak ada yang kebakar, ya kita gak bisa juga kan, gitu. Dari media mana? Dari kompas.com. Tadi pagi kan museum nasional merilis, bahwa ada aman gitu di Twitter, terus ada netizen yang reply, kalau minta untuk museum nasional merilis daftar, apa aja sih yang terbakar gitu, meskipun baik itu replika ataupun bukan, apakah akan dilakukan itu nanti gitu, untuk merilis daftarnya yang rusak, dan mungkin harus diperbaiki. Satu lagi dulu sebelum dijawab. izin. Oh, sorry bapaknya dulu. Saya Zaki dari Tempong, untuk penutupan museum dari pengunjung ini sampai berapa lama? Terus penyebab course lighting itu sedang ada proyek pengerjaan apa ya? Oke. Tadi? Dari penyebab course lighting dulu kali, pak? Oh, penyebab course lighting itu dulu ya. Penyebab course yang sama penutupan? Sama penutupan? Ya, saya nggak bisa spikulasi dulu, mas. Pus laporan sedang bekerja, kita nggak bisa spikulasi. Jadi, kita tunggu saja keputusan, apa, hasil penyelidikan dari pus lapor. Itu dulu yang bisa dilakukan. Untuk penutupan, saya pikir kita menunggu juga, karena kita kan nggak bisa, kalau belum selesai kan kita juga nggak berani untuk membuka ya, gitu. Karena kita pengamanan koleksi jadi lebih penting itu jadi utama. Nanti kita melakukan yang terbaik, kita terus mengupdate situasinya terus, gitu, untuk teman-teman ya. Setiap hari akan diupdate, makanya. Transparasi, pak. Jadi apakah nanti semua listnya akan di-display secara transparan? Ya, nanti kita akan data gitu, mana-mana, kalau setelah itu kan kita data, tentu kita akan release. Karena kan ada hal yang bisa nanti di-restorasi, ada yang bisa di-itu, ya kita mati bantu persahabatan sebagainya. Sudah cukup? Mungkin ya teman-teman untuk kali ini. Terima kasih. Ini update-nya dulu hari ini, teman-teman. Pak, terkait dengan yang pengerjaan di dalam ruangan itu kan disebutkan bahwa ada pengerjaan ya, Pak, ya. Proyek gitu. Nah, itu proyek apa? Itu yang pertama. Iya, tadi, Pak. Pekerjaan mereka, Pak. Ruangan dan kembangan itu ada dalam ruangan. Ya, itu kan masih... Dalam ruangan itu, ruangan apa di sini? Itu ruangan apa? Beridah apa? Sekarang dari kesempatan di situ prasejarah atau proyek setelah sejarah itu apa, Pak? Ya, itu yang sedang didata, Mas. Nanti berikutnya akan kita update. Tadi kan prasejarah, sebagian yang di-treksi dari teman-teman tadi, replikat. Tetapi kan kita nggak bisa biar lengkap, lengkap juga datanya, kita nanti sampaikan, teman-teman. Jadi, itu saja. Sekian dulu, ya. Untuk proyek pengerjaan, Pak. Sedang renovasi gedung, renovasi di gedung C. Oh, ya, kayaknya, Pak. Renovasi gedung C. Renovasi gedung C. Ya, itu. Cukup, ya, teman-teman. Terima kasih. Atas ini sekali lagi, ya, presiasinya. Ya, cukup. Terima kasih. Terima kasih banyak, ya, teman-teman. Terima kasih banyak, teman-teman. Nanti penanyaan-teman tambahan bisa dialihkan ketimbang komunikasi, ya, ke Mbak Syifa. Kami akan sampaikan secara tertulis nanti. Karena sekarang kan lagi kondisi tanggap darurat, ya. Jadi, Pak Mahendra mesti ketemu dengan Tidak Koalusian dan lain-lain juga. Kami harus melayani mereka dan sebagainya. Tapi yang pasti, proses transparan akan dilakukan ke publik, gitu ya. Jadi, segala sesuatu akan kami komunikasi setiap hari, ya, Pak Mahendra. Ya, ya. Pak, hari ini kan akan ada proses infrastikasi yang dilakukan oleh POS tadi bilang ada 6 saksi yang diperiksa. Itu dari mana, Pak, 6 saksinya itu, Pak? Loh, saya malah belum tahu. Nanti kan kita tanya dari Danalo, ya. Poresnya, ya. Kan, bukan, saya bukan, bukan, mungkin segi hati, coba. Terima kasih, ya. Eh, tetap, tetap, Pak. Terima kasih, ya, semuanya, teman-teman. Kok nggak ada update apa-apa, coi? Proyeksi naun, yuh. Eh, maaf, kak. Iya. Proyek, proyek. Lihat, oke. Terima kasih, ya, semuanya, 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 semuanya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Terima kasih.